Saur, 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 ayo kita saur Dan akhirnya balik lagi channel saya, nama saya Vanuel Diki Setelah beberapa jam di Bennett, saya jujur gak tau bakal ngapain Kalau misalnya channel saya di Bennett Karena ada beberapa produk yang masuk Mohon maaf banget Karena di channel saya yang satu lagi itu bahas Hot Wheels, hobi saya Ke Bennett juga bulan lalu Tapi itu cuma 2 minggu Bukan cuma, malah 2 minggu gitu ya Maksudnya ke Bennettnya bisa balik lagi selama 2 minggu guys, kurang lebih Untungnya di channel ini cuma beberapa jam doang Terima kasih yang sudah mendoakan Terima kasih teman-teman yang sudah nge-report mungkin Gak sih, kayaknya gak nge-report ya Gak mungkin lah Masa video kayak gini doang di-report ngapain gitu ya Dan juga di salah satu produk yang ini Saya baru sadar setelah saya on cam nih ya Saya baru sadar nama dari Bennettnya ini tuh Agak sedikit membahayakan sebenernya Tapi saya harus profesional Jadi harus membahas gitu ya Karena udah dikasih produknya ini Jadi dikasih nih produknya nih buat saya gitu ya Saya suruh nge-review Tapi guys, bukan berarti saya harus membagus-baguskan produk ini Tetap saya halus profesional Sebisa mungkin membahas detailnya dengan secara jujur Oke, dan langsung aja kita bahas Ini dia kaos oversize dari Little Riot Dan ini dia produknya dari Little Riot Nah, ini paketannya dikirim dari JNE ya Langsung aja kita buka Ini buat apa ada cutter guys Nah, disini kita buka aja sedikit Kita robekin biar tau packaging aja Seperti apa yang bakal kalian dapatkan Wow, ini diplastikin lagi loh Disini ada only hope and dream Cuma harapan dan mimpi Ini disini ada Little Riot juga When injustice become law, resistance become duty Ya, artiin aja sendiri Ini ada whatsappnya juga Ada instagramnya dan juga ada emailnya By the way, kenapa ada email ya? Kenapa ada email? Saya baru lihat ada brand yang nyentumin email gitu Lucu juga nih kayaknya nih Dan ini, wah lucu sekali Little Riotnya ada 12, 12, 20 Nah, untuk boxnya ini kayak gini guys Dikirimin seperti ini dan langsung aja kita buka Bentar ini, si cutternya kita singkirin dulu Kita buka dalemnya seperti apa Dan ini di, wow Wah, diginiin lagi guys, keren ya Only hope and dream Little Riot Langsung aja kita buka nih di dalemnya Ada juga, ini apa? Thank you katanya Wow, ini kayak kartu nama gitu Cuma kertasnya bagus banget ya Thank you, Little Riot Nah, untuk di dalamnya kita lihat Apakah ada stikernya? Oh, guys Ternyata disini stikernya tuh Oh, di dalam plastik lagi Ini by the way ada 2 plastik zippernya Sayang banget Satu aja Kenapa dua-dua? Dan kita buka dalemnya Yang pertama saya bakal hancrit Ini keren banget Stikernya sumpah Little Riot Nih Hologram gini guys Ini nyala Keren banget loh ini Ini bahannya nggak tau apaan Cuman sisi sampingnya Oh, semuanya ini nyala Kecuali hitamnya doang Hancrit keren Untuk stiker satu laginya Ada nih Only Hope and Dream Warna green Ini hijaunya bagus ya Dan Ini keren banget nih Yang jujur saya suka nih Yang hologram nih Dan kita singkirin stikernya Langsung aja kita bahas Ke barangnya Guys Ini dia Wajir Jadi saya baca di deskripsi dari si Little Riot ini Di Tokopedia Mereka menggunakan bahan dari Cotton Combat 235 GSM Australia Saya kira bakal biasa aja gitu ya Kayak Cotton Combat pada umumnya Tapi ketika saya mau pegangnya langsung Ini sih masuknya heavyweight sih guys Dan ini tebel Keren juga Kalau di jembrengin Alah di jembrengin Ini kayak keliatannya kaku ya Kayak jatuh gitu jadinya Kalaupun kalian pake yang seperti saya ini Perutnya buncit Nggak bakal keliatan kayak ngebentuk perut buncit gitu Kalau yang bahannya seperti ini Dan 235 GSM itu kurang lebih kayaknya mirip sama 22S ya Cuman ini kan Australia Saya nggak tau sih ada jenis-jenisnya juga banyak heavyweight Saya kira bakal 24S Itu kan mungkin sama kayak Cotton biasa aja Cuman ini kayaknya masuknya ke kategori heavyweight Dan juga ketebalannya kayaknya 22S bisa disebut seperti itu guys Nah untuk warna hitamnya pun ini pekat sih Dan kita terawang dulu ya Kita terawang dulu untuk si serat-seratnya ini Wow Ini masih kebilang agak longgar sih Nggak terlalu rapet Cuma memang tebal dan kasar Jadi breathable juga Jadi sebenernya ini nyaman ya Untuk keadaan yang panas masih bisa dipake Karena nggak terlalu rapet gitu si serat-seratnya Ini masih bisa breathable gitu ya Masih bisa bernapas kulit kalian Jadi nggak terlalu panas guys Dan untuk bagian ribs atau karet di bagian lingkar lehernya ini Saya pegang ini ternyata tebal guys Tebal dan juga kasar Untuk elastisitasnya ini cukup elastis Ini keren banget ya ternyata tebal Kirain bakal tipis bagian lingkar lehernya Nah untuk disini ada hang tanknya juga Ini pake kertas biasa Karena mungkin bakal dibuka juga buat apa Ini ada tulisan Little Rio Terus ada penjelasannya juga Untuk lebih jelasnya kalian bisa pause Dan juga RTN sendiri ya Di Translate atau Google Translate Ada juga established 2020 Society Bandung Indonesia Only Hope and Dream Only for Human katanya Alien nggak boleh beli Jadi cuma buat human doang Atau buat manusia doang By the way sebenernya jujur Saya ketika denger si Little Rioot ini Kenapa keinget sama Green Day ya Sebenernya nggak ada hubungannya Cuma itu pendapat pribadi saya aja sih Kayak nih apakah ada tiblatnya ke Green Day gitu Mungkin nggak tau Ternyata terasa cari-cari sih kayaknya nggak ada guys Nah untuk di bagian belakangnya sini ada sablon dari Little Rioot Nggak pake patch woven ya Ini ucis bagus nggak jadi gatel gitu Di sini ada tulisan Little Rioot Terus Only Hope and Dream Extra large Oh iya ini sizingannya extra large Australia Cotton Oversized T Di bagian dalemnya apakah ada patch woven atau enggak guys Kita lihat dulu Oh ini ada nih di bagian kanan Ada patch satin ternyata Little Rioot Only Hope and Dream 2020 Untuk bagian belakangnya ada Ada petunjuk pencuciannya juga 100% cotton made in Indonesia Handmade design print in Bandung Nah langsung kita bahas bagian sablonannya Ini bagian sablonannya cuma di pan doang Nggak ada di bagian belakangnya Untuk sablonannya ini saya lihat di sini Ini detail sih Jujur ini detail banget Dan untuk sablonannya sendiri Ini saya lihat kayaknya pake sablonan DTF guys Atau direct to film Jadi dicetak dulu ke film khusus gitu ya Lembaran khusus untuk sablonan Dan diaplikasikan ke baju ini Dipanasin langsung jadi seperti ini Karena saya lihat ini rata semua si sablonannya Dan juga detail-detailnya ini mantep Mantep banget guys When injustice becomes low Resistance becomes duty Nah ini ada tulisan lagi Sometimes a frog is just a frog No matter how many times you kiss him Dan untuk si kodoknya ini jujur saya agak geli sih Kenapa saya suka sama si kawas ini dan tipe yang ini Karena saya geli gitu liatnya Dan untuk jahitannya nih ya Terakhir untuk jahitannya ini rapih banget jujur Dan ternyata guys saya lihat di sini Ternyata ini double stitching semua Keren banget buat Little Riott Dan untuk bagian kiri sini ternyata ada bordirani LR atau singkatan dari Little ini guys So buat kalian yang penasaran sama onfitnya seperti apa Langsung aja kita lihat Ini di onfitnya Terima kasih telah menonton! Dan itu di onfitnya gimana menurut kalian guys? Untuk saya sendiri jujur untuk sizingannya Memang ini tipenya adalah oversize Atau potongannya adalah oversize Bukan regular size Jadi untuk size XL emang agak besar Dan ini Suka sih saya Jujur ini keren banget untuk bahannya Karena ini kali pertama saya juga punya Bahan heavyweight yang seperti ini Di brand lokal Emang sebelumnya saya bahas juga kan Yang heavyweight juga Cuma itu yang temen saya saya pinjem Dan sekarang akhirnya saya punya Sendiri guys! Untuk bahannya ini keren banget Untuk sablonannya juga keren banget Dan untuk sizingannya ini cocok di badan saya By the way Saya tinggi badan 173 cm Dan juga berat badan saya sekarang 81 kg Kalau kalian pengen cocokin Cocokin aja dengan patokan tersebut Dan juga size chartnya Bisa kalian lihat juga disini Nah jadi ini tuh oversize ya Emang agak beda dengan regular size Beda banget Mereka bukan agak beda Emang beda banget Jadi kalian true to size Di size lokal guys Kalau misalnya kalian pakai L Biasanya regular size Jadi kalau di oversize ini Pakainya juga size-nya L Dan untuk harganya sendiri Jujur sebenarnya ini agak sedikit mahal Tapi dengan bahan yang saya pegang Ternyata ini worth it guys Apalagi kalau misalnya diskon Mungkin kan sekarang deket-deket sama Lebaran Idul Fitri tuh Biasanya kan ada-ada diskon tuh ya Itu bakal ada diskon Kalau diskon maksudnya itu Kalian harus beli guys Karena bakal ada juga Kalau nggak salah artikel-artikel yang bakal dikeluarin Sama Little Riot ini So buat kalian yang mau beli Langsung aja klik link di deskripsi Bakal saya cantupin ke Tokopedia Ataupun ke Instagramnya Dari si Little Riot ini guys So thank you banget buat kalian yang nonton Jangan lupa like, comment, subscribe Share video yang berkenan Tonton video-video saya yang lain Dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya Thank you guys Peace 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 Peace